Kota Surabaya Setelah sempat membuat heboh masyarakat kota Surabaya pekan lalu, Satgas COVID-19, akhirnya membongkar boneka ikon Squid Game, pada Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Boneka yang sebelumnya, berada di jalan tunjungan kota Surabaya ini, ternyata tak berizin dan sempat membuat kerumunan. Pada penertiban tersebut, Satpol PP Surabaya, bergerak bersama pihak kepolisian dan TNI. Boneka setinggi 2 meter ini, lantas diamankan di kantor Satpol PP. Satpol PP menyita boneka ini, karena dinilai melanggar ketentuan. Selain itu, pengelola juga tak melengkapi persyaratan perizinan yang diperlukan. Mengingat, bangunan yang digunakan merupakan bagian cagar budaya. Ini diperparah dengan adanya keramaian di lokasi ini. Bukan hanya menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan, ini juga sempat menimbulkan kemacetan. Saat ini, pihaknya memberikan sanksi persuasif, berupa penyitaan boneka tersebut. Selain itu, pihak pengelola juga harus mengurus perizinan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!